Sementara Ombudsman imbau pembongkaran lahan New Yogyakarta International Airport Kulomprogo ditunda. Ombudsman akan lakukan investigasi terkait laporan adanya maladministrasi prosedur pembongkaran. 30 November atau 3 hari sebelum tenggat waktu pembongkaran Senin 4 Desember, Ombudsman layangkan surat ke PT Angkasapura I agar dilakukan penundaan pembongkaran. Surat dilayangkan karena adanya aduan warga yang laporkan pembongkaran pada pekan lalu, Rabu 27 November. Tiga pintu rumah dan sebelas daun jendela dicongkel paksa tanpa pemberitahuan serta meteran listrik diputus. Ombudsman berjanji investigasi akan tetap dilakukan jika PT Angkasapura I tetap melanjutkan pembongkaran. Pemongkaran agar memberi waktu yang cukup bagi anak-anak sekolah, khususnya sekarang lagi 60 jam akhir sekolah. Himbawan itu seperti tadi agar ada kesempatan itu, kemudian namun demikian Ombudsman akan melakukan investigasi atau memastikan lebih jauh proses ini, khususnya pembongkaran dan pengosongan ini apakah terjadi malam administrasi atau tidak. Kami akan minta keterangan kepada pihak-pihak terkait dalam waktu dekat dalam minggu ini. Kalau ternyata memang ada prosedur yang salah, bisa jadi cacap prosedur gitu. Nanti mungkin kita akan melihat rekomendasinya lebih jauh, apakah kira-kira nanti pengosongannya atau pemongkarannya perlu dianulir atau seperti apa. Meski Ombudsman akan menggelar investigasi, rencana lin-clearing bandara baru tetap berlanjut. Ditargetkan pengosongan lahan calon bandara rampung akhir Desember. Andreas Pamukkas melaporkan untuk NET.